Al-Fatihah Al-Fatihah Itu tidak diperkenankan Haram hukum yang mengucapkan selamat misalnya A selamat B Yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan Awas Ada unsur pengakuan Ada din selain Islam Atau agama yang dibenarkan selain Islam Itu adalah wilayah keyakinan iman kita Sebetulnya sama aja Yang bukan Islam pun non-Muslim pun meyakini kepercayaan Dia yang benar Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama Itu indah sekali Indah dalam Islam itu Tidak ada paksaan dalam agama Kita tidak boleh paksa orang Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita Pada keyakinan orang lain Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama Silahkan cek Quran surah ketiga Ayat ke-19 Paling kiri sebelah atas Inna dina indallahil Islam Inna dina sungguh Ad-din Ad-din Pegangan hidup Hal yang mendekatkan pada Allah Din Yang dipahami dengan agama itu Kata Allah tidak ada yang lain di sisi Allah Kecuali Islam Allah sudah mengatakan Lihat Yang saya riduai Yang saya tetapkan Hanya Islam Tidak ada yang lain Bahkan kalimatnya menggunakan indah Indah Indallah Indah itu bisa berarti yang sangat dekat Bisa berarti yang riduai Bisa berarti juga yang ditetapkan Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan Yang dimiliki Misal Ini punya saya Yang lain bukan punya saya Kata Allah Inna dina indallahil Islam Yang saya tetapkan Itu Islam Yang lain tidak saya tetapkan Bahkan kalau Antum buka lagi sampai ayat 85 Nanti Antum akan temukan Wa mayyabtagi khairal islami dina Falayyukbana minhu Pakailan Siapa yang mencari selain islam Mengakui selain islam Menetapkan selain islam Kata Allah Tidak akan saya terima Dan kalimat tidak menerimanya menggunakan lan Ada lan Ada la Itu beda Kalau la Itu harfu nafiyin Menafikan sesuatu Tapi juga hati-hati Tapi juga penafian ini bisa dua jenis Penafian mutlak Atau yang kedua Penafian saat itu Tapi dunal istiqbal Tanpa yang akan datang Saat ini saja Contoh penafian mutlak Dalam kalimat Asyadu'an la ilaha illallah Saya mengakui Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Ketika la Menafikan Mutlak Ketika menggunakan Aliflam La ilaha Ketika menggunakan Illa isbat 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 itu Menetapkan yang satu Menafikan secara mutlak Yang lainnya Dia nak katakan Asyadu'an la ilaha Saya mengakui Menyaksikan Tidak ada Tuhan sama sekali Mutlak Tolak Illa Tetapkan Kecuali Allah Hanya Allah saja Yang lain ditolak secara mutlak Hanya Allah yang kita tetapkan Makanya ketika Antum bersyahadat Mengatakan Asyadu'an la ilaha illallah Maka antum Hanya menetapkan Allah saja Dengan segala hukum Yang telah Allah tetapkan Dan menolak Yang lainnya Yang tidak Allah akui Sekarang Allah tetapkan Agama Din Yang saya tetapkan Hanya Islam saja Yang lain saya tolak Dan penolakannya Menggunakan lan Perhatikan Pengakuannya Menggunakan La ilah Penolakannya menggunakan lan Dalam ilmu nahum Gramatikal bahasa Arab Lan itu Harfu Nafyin Wa nasbin Wa stiqbalin Harfu Nafyin Huruf yang menafikan Tolak Nasbin Menasabkan Kuat penolakannya Wa stiqbalin Sampai kapanpun Masa kapanpun Mau sekarang Mau alam kubur Sampai mau kiamat Perhatikan cara menerjemahkan Ayat itu Siapa yang mencari Din Keyakinan Agama Kepercayaan Ghairal Islam Selain Islam Saya gak akan pernah terima Sejak dia di dunia Sampai di alam kubur Sampai di akhirat nanti Saya gak akan akui Kata Allah Paham ya Jadi Ini wilayah Keyakinan Jadi dalam Islam Kita punya keyakinan Yang paling benar Islam Makanya kita bersyahadat Memutuskan masuk Islam Non muslim Dia punya keyakinan Yang benar menurut dia Adalah kepercayaan dia Makanya dia memutuskan Mengambil keyakinan dia Jadi wajar Kalau kita mengatakan Misalnya Maaf Maaf Ini Islam yang paling benar Sebagai muslim Wajar Aneh Kalau ada yang mengatakan Katanya yakin Islam yang benar Tapi mengakui Ada yang lain selain Islam Itu aneh Makanya dalam teori ini Tidak berlaku Teman-teman sekalian Tidak berlaku Hukum pluralisme Gak berlaku Pluralisme itu Pemikiran yang aneh Ya Semua agama benar Mengantarkan kemudian Kepada Tuhan yang sama Cuman caranya beda-beda Jadi dari semua yang benar itu Mana yang paling benar Silahkan cek Kalau semua agama benar Ngapain untuk masuk Islam Ngapain untuk memeluk ini Artinya anda meyakini Dari semua yang ada itu Anda memutuskan Ini yang paling benar Makanya Para pemikir kita sekarang Mengatakan Pluralisme agama itu Itu bagian dari agama baru Jadi gado-gado Dikumpulkan semuanya Jadi kepercayaan baru Hati-hati Dan saya katakan Pluralisme itu Kemusyrikan kontemporer Awas hati-hati Kemusyrikan kontemporer Jangan terjebak pada Persoalan-persoalan yang demikian Itu mesti hati-hati Sekarang saya masuk pada Inti jawabannya Saya lambatkan ya Saya mohon maaf Karena kalau mengurai Terlampau agak cepat Karena waktu kita sangat terbatas Sekarang saya runtutkan Supaya runtut bahasan kita Satu Sebagai seorang Muslim Kita meyakini bahwa Hanya Islam yang benar Seperti non-Muslim Meyakini Kepercayaan dia yang paling benar Itu urusan masing-masing Tapi kita sebagai Muslim Meyakini bahwa Islam yang Benar Baik Hati-hati Pelan-pelan Dan keyakinan kita ini Bukan hanya dikuatkan oleh Ayat-ayat Al-Quran Tapi juga dijamin oleh Undang-undang Jadi kalau kita mengatakan Hanya Islam yang benar Menurut kepercayaan kita Itu undang-undang Menjamin itu Apa kemudian pasalnya Satu dasarnya Pancasila Sila yang pertama Ketuhanan yang Maha Esa Nah dalam memahami Ketuhanan yang Maha Esa ini Maka rumusannya Lihat di undang-undang dasarnya Pasal 29 Ayat 1 Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa Jadi konsep bernegara kita Itu didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa Jadi kalau kita meyakini Hanya Allah Tuhan yang Maha Esa Maka keyakinan kita Dijamin oleh undang-undang Dalam menjalankan Keyakinan ini Diatur di pasal Keduanya Di pasal 29 Ayat keduanya Dia dalam memahami Pasal 29 Ayat 1 Terjemahannya adalah Cara memahaminya Pasal 29 Ayat 2 Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk Agamanya masing-masing Dan beribadah Menurut agama Dan kepercayaannya itu Jadi kalau kita beribadah Dalam ketentuan Islam Ibadah pertama kita Kan Tauhid Ibadah pertama kita Syahadat Karena itu syahadat Menempati rukun pertama Dalam ibadah Dalam Islam Tidak ada agama Yang diri dari Allah Kecuali Islam Kita masuk Islam Ketika akan masuk Islam Dan mengamalkan Ibadah dalam Islam Di hadis muslim Nomor hadis yang ke-8 Diat dalam muqad Di majlid pertama Teman-teman Di sahih muslim Nomor hadis nomor 8 Paling kini sebelah atas Ada hadis disampaikan Dari sahabat Nabi Umar Min Khattab Radiallahu ta'ala anhu Di Al-Arma'in Nomor hadis yang ke-2 Ketika Nabi Muhammad Ditanya tentang Islam Oleh malaikat Jibril Mal Islam Apa itu esensi Islam Apa itu ibadah dalam Islam Apa pokok dalam Islam Kata Nabi Jawaban pertama Kamu harus menetapkan Bersaksi Berkomitmen Bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah Yang layak disembah Hanya Allah saja Dan cara menyembahnya Mengikuti tuntunan Nabi Muhammad S.A.W Makanya ibadah pertama kita itu Syahadat Pengakuan hanya Islam yang benar Hanya Allah Tuhan yang benar Yang lain kita tidak akui Sebagai Tuhan Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada agama selain Islam Ketika anda mengatakan itu Undang-undang menjamin Jadi sebetulnya Kalau ada orang yang menyoal anda Tidak boleh itu keyakinan begitu Itu intoleran Dia sedang melanggar undang-undang Paham ya? Dia sedang melanggar undang-undang Karena undang-undang kita mengatakan Setiap kita punya keyakinan Dan ibadah Kita dijamin Keyakinan pertama kita Ada dalam syahadat kita Ketika meyakini itu semua Dan beribadah dengan lisan kita Bahkan dipakai dalam solat Asyadu an la ilaha inallah Asyadu an la ilaha inallah Wa asyadu an la muhammad rasulullah Itu ibadah kita Syahadat dipakai dalam solat Solat bagian ibadah yang keduanya Jadi jangan khawatir Kalau anda ditanya Misalnya Apa agama anda? Islam Ada enggak selain Islam yang benar? Tidak ada Keyakinan saya Islam yang paling benar Tidak ada Tuhan selain Allah Anda intoleran Maaf anda melanggar undang-undang Paham ya? Jadi jelas Hukum negara kita jelas Hukum negara kita jelas Jadi ini bagian yang pertama Sekarang Lihat Saya ingin tunjukkan Tidak ada keindahan aturan Kecuali dalam Al-Quran Bagaimana menyikapi Yang tidak sekeyakinan dengan kita Indah Turun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 256 Paling kiri sebelah bawah La ikraha fid din Qad tabayyan al-rushdu minal gay Hey Kita meyakini Kamu yakin Allah Tuhan yang benar Islam agama yang benar Tapi anda tidak boleh Paksa orang Pada keyakinan anda Tidak boleh kita paksa Kalau anda paksa orang Apalagi dengan senjata Misalnya Supaya masuk Islam Bawa gugala Oh Masya Allah Datang ke angkot Ayo masuk Islam Ayo masuk Islam Itu tidak boleh Tembak orang Bomb orang misalnya Supaya masuk Islam Itu tidak boleh Bahkan ketika orang itu Masuk Islam dalam keadaan Terpaksa anda yang dosa Anda yang dosa Indah dalam Islam itu Kita akui Islam yang benar Kita akui Allah Tuhan yang hak Tapi tidak boleh Paksa orang Pada wilayah Keyakinan kita Tidak boleh Bagaimana kemudian Kita bisa menerangkan Nilai-nilai Islam Caranya Da'wahi mereka Sampaikan risalah Sampaikan keterangan Maka turun Quran Kemudian Teman-teman sekalian Surah ke-16 Ayat 125 Ini manhaj umumnya Kalau ada orang Belum mengerti tentang Jalan Rabb Tentang Islam Maka silahkan Terangkan Ajak mereka Dengan hikmah Toleransi yang paling baik Lakum dinu kum waliyah din Kita tidak usah saling mengganggu Jadi zero tolerance Toleransi terbaik Zero tolerance Jangan saling ganggu Saya tidak ikut pada Kepercayaan anda Anda pun tidak usah Ikut-ikutan kami Kita diskusi saja Kalau tidak ketemu Silahkan kerjakan Kami pun tidak akan ikut Ketempat ibadah anda Dan kami tidak harus Menggunakan perangkat-perangkat Pakaian seperti yang anda Kenakan Anda pakai punya anda Kami pakai punya kami Makanya si Hasim Ashari Dalam kitab yang tadi Malam saya bawa Nanti lihat halaman ke-14 Posisi paling kanan Sebelah atas Paragraf yang pertama Baris ke-5 sampai 7 Disitu disebutkan oleh beliau Ketika penjajah datang Dengan misi 3G itu God, Glory and Gospel Dimulai nanti dari Portugis Datang ke Nusantara Tahun 1511 Lewat Selat Malaka Kemudian disusul setelahnya Dengan yang lain Sampai ada Belanda VOC sebetulnya Syarikat dagang Tapi bekerja sama Dengan pemerintahan yang volim Datang dia Menjajah Nusantara Sebelum jadi Indonesia Beliau sudah keluarkan fatwa Karena mereka misinya 3G Kemana pun ada Itu dibekali Ya Dalam perjanjian Tordesias Tahun 1492 Paus Alexander yang ke-6 Membagi dunia jadi dua bagian Untuk Barat itu Spanyol Untuk Timur itu Portugis Diberi misi Misinya 3G Sekarang 4G Ya 3G Gold, Glory, Gospel Gold Itu Maaf ya Maaf Pencarian Rempah-rempah Emas Jadi Monopoli Ekonomi Ambil Glory Itu ekspansi Penjajahan Makanya ketika datang Kita katakan Penjajah Silahkan cek Dalam buku-buku sejarah Penjajah 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 Datang Menjajah Kalau Islam tidak ada Makanya silahkan cek di buku sejarah Pernah enggak ada datang Islam ke Nusantara Menjajah Tidak ada Silahkan cek di buku-buku sejarah Menjajah Indonesia Di antaranya orang Arab Tidak ada Tidak ada Di antaranya orang Islam Tidak akan ditemukan Karena saat datang membawa risalah Memberikan nilai kemuliaan Tapi orang ini diakui Sejarah kita yang mengatakan Sejarah nasional kita Penjajah Datang Kemudian kita mempertahankan Kedaulatan kita Teman-teman sekalian Begitu datang Misi yang ketiga Gospel Membawa misi Gospel Sebarkan Bangun ini Kanisa Kanisa itu kalau sekarang gereja-gereja Kemudian membawa misi Untuk memindahkan Kepercayaan orang lokal Kepada kepercayaan yang mereka bawa Saat dibawa itulah kemudian Di antara masa Sheikh Hasim Ash'ari Beliau itu ada Menulis beliau kitab Menyampaikan pada masyarakat Apa di antaranya Beliau keluarkan fatwa Orang yang ikut-ikutan Mengenakan pakaian-pakaian mereka Pergi ke tempat ibadah mereka Itu hukumnya haram Dihukumi Tashabuh bil-kufar Menyerupai orang-orang kafir Maka keluarlah hukum Dilarang mengenakan pakaian-pakaian Seperti pakaian mereka Atribut seperti mereka Sehingga tidak menghadirkan Nilai kepercayaan lain Masuk kepada kepercayaan kita Itu sudah ada Dulu disebutkan Oleh pendiri Nahdlatul Ulama Tanggal 31 Januari Tahun 1926 Jadi kalau sekarang Ada pertanyaan lagi Ah Ustaz apa hukumnya Menggunakan topi ini Ya Apa hukumnya Memasang pohon-pohon ini Sampaikan Itu pertanyaan Sudah diajukan Sudah lama Dari sejak masa Mbah Hasib Ash'ari Jawaban beliau Begini-begini-begini Kalau ada ulama Memberikan fakta yang berbeda Sampaikan Maaf Pak Anda telat Anda keduluan Oleh tokoh yang sangat luar biasa Hafal hadith Hafal turunan-turunannya Dan ini kesimpulannya Kitab di sini Halaman sekian Paragraf sekian Beri sekian Sampai dengan sekian Nah sekarang Jawaban yang terakhir Lalu bagaimana Menyampaikan pesan kemuliaan Pada Saudara-saudara kita Sebangsa Setanah air Yang sekiranya Akan merayakan Nilai ibadah dalam agamanya Kita katakan begini Saudara-saudariku Kita hidup berbangsa Setanah air Kemudian kita hidup Satu naungan ibu pertiwi Mari kita jaga Kerukunan dalam kehidupan ini Kita saling tolong-menolong Untuk membangun bangsa kita Agar tumbuh menjadi Bangsa yang maju Modern Terlibat dalam Kehidupan dunia yang elegan Namun kami bermohon maaf Karena dalam bangsa ini Ada bineka tunggal ika Berbeda-beda Tapi satu tujuan Tujuan membangun bangsa Bukan tujuan membangun akhirat Dalam hal kehidupan beragama Kami belum Mohon maaf Belum bisa mengucapkan Ucapan selamat Karena di wilayah itu Kita beda keyakinan Dan ini dijamin oleh undang-undang Tapi mohon maaf Mohon maaf sebesar-besarnya Ketidakmampuan kami Mengucapkan selamat Bukan berarti Hubungan kebangsaan kita pun Harus kemudian Menjadi Maaf Tumbuh sifat negatif Tumbuh sifat saling membenci Tidak Ini bagian ranah Ranah keyakinan kita saja Yang dengan itu Kita saling menghormati Jadi anda yang berkeyakinan Dengan keyakinan anda Silahkan Kami tidak ikut-ikutan Untuk itu Kami mohon maaf Tidak bisa mengucapkan selamat Tapi kami menyayangi anda Kita bawa-bawa membangun bangsa Dan bila pun Ada urusan-urusan kehidupan Yang bisa kami bantu Bukan urusan ibadah Maka kita mari terlibat Sama-sama Dalam keindahan membangun bangsa ini Selesai Kuat Dan gak usah malu Dan tolong Apakah ada non-muslim Memaksa kita untuk mengatakan selamat Tidak Ini agak aneh memang Non-muslimnya Yang gak nuntut Kenapa muslimnya rame Jelas ya Yang bikin rame kan orang-orang kita juga Dan kita itu siapa mereka Orang-orang penyakit ada hatinya Itu yang bikin rame Silahkan lihat Yang ribut mengucapkan masalah itu Itu bukan non-muslim Non-muslimnya biasa-biasa aja Itu yang orang-orang ada penyakit di hatinya Dan sebetulnya itu tantangan terberat kita Itu yang paling berat Termasuk maaf itu Dawah-dawah kita Al-Quran dan Sunnah juga Terganggu Dengan orang-orang kita sendiri Orang lain itu Diam aja Keliatannya gak ada masalah Orang-orang kita aja Begitu Saya pernah kemarin menyampaikan uraian Saya uraikan dari awal sampai akhir Dari akar sampai ke pucuk Sampai ke buahnya Tiba-tiba video kami dipotong Ustaz Ali menyampaikan Yang tidak mengikuti maulid kafir Yang mengikuti maulid kafir Masya Allah Ribut satu desa di kuningan Gara-gara potongan itu Itu kebiasaannya mirip-mirip Itu yang kemarin Potong video Tampilkan di Youtube Terus diserang oleh banyak orang Saya kemudian lihat ini Siapa sebetulnya Polanya itu begitu Kalau saya mengajak pada persatuan umat Menerangkan dalil Saya itu gak pernah paksa orang Mau ikut silahkan Tidak gak ada masalah Beda pendapat itu wajar Kalau ada perbedaan Ayo duduk bersama Sampaikan Anda benar Saya akui Anda salah Saya tidak paksa Tapi jangan sampai perbedaan itu Menjadikan kita berselisih Ini unik ini Setiap ada orang Ngajak kepada persatuan Dengan cara yang baik Muncul orang-orang ini Saya jadi bingung Orang-orang ini siapa sebetulnya Silahkan cek Siapa sebetulnya itu Dan tagline-nya Ngajak dakwah Quran Sunnah Itu bukan Quran Sunnah itu Kalau disebut wahabi Bukan Saya tinggal di negara wahabi Gak seperti itu juga Saya pernah tinggal di Mekah Saya kunjungi Madinah Kemarin saya datang Biasa saja Kita normal-normal saja Ini orang-orang ini siapa sebetulnya ini Begitu muncul Rame Serang sana Serang sini Coba Anda memperhatikan Setiap ada momentum Kita akan mendekat pada persatuan Pasti muncul orang-orang itu Dengan channel-channelnya itu Silahkan cek Tapi kita doakan Jangan juga mencelak Kalau mencelak Sama saja kita dengan mereka Kita doakan Kita dakwahi Kalau gak mau ikut Diajirin aja Dan jangan dipikirin Kebanyakan mikirin itu Habis waktu kita Allah ta'ala Terima kasih telah mencabat Terima kasih telah mencabat